Jazakumullahu Khairan bagi anda para pemirsa Roja TV yang telah lagi kami hadirkan untuk anda program acara KMN secara langsung. Terwujudnya satu generasi muslim yang berilmu, beramal, berdakwah di jalan Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya. KMN secara langsung. 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 Terima kasih. 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 Selatan, Bekasi Kemudian untuk yang Ikhwan Adalah adanya Di Alwildan 3 BSD City dan Alwildan 7 Kota Serang Dan insya Allah Tahun ini Ada tambahan Boarding untuk Akhwat Yaitu di Celeduk Itu khusus untuk jurusan Amerika Eropa Artinya bahwa disitu hanya Ada satu jurusan, kalau tadi saya Menyebut empat jurusan Dan jurusan itu Saat ini semua ada di Alwildan 1 Untuk yang Akhwat Tahun 2023 2024 Itu disamping Ada di Alwildan 1 Jurusan Amerika Eropa tetap disana Tapi bagi yang ingin Memilih khusus satu warna Kita sudah siapkan Alhamdulillah Alwildan 16 di Celeduk Itu khusus jurusan Amerika Eropa Yang semua Pebelajaran itu Basicnya itu Adalah English Semua penggunaan Pakai kurikulum Internasional Ada satu Kesamaan Pemerintah sekalian Pendengar Radio Roja Bahwa Dari empat jurusan Dan tadi Yang sama Mutuhnya itu Ada dua Jadi mutuhnya sama Pertama Mutuh baca Al-Quran Semua anak itu Walhamdulillah Sama Yang kita Sebutkan Adalah Dengan BBLS Baik Benar Lancar Dan Berstandar Sanat Ini Berat sekali Kalau istilah Berstandar Sanat ini Karena tidak Gampang mendapatkan Guru yang Berstandar Sanat Apalagi Berijasa Sanat Walhamdulillah Walhamdulillah Atas bimbingan Para masyaih Al-Quran Dari Timur Tengah Maka Kita bisa Mendidik Lebih kurang 700 guru Al-Quran Sehingga Semua berada Pada Tataran Apa namanya Berstandar Sanat Sehingga Guru-guru Yang Berstandar Sanat Inilah Yang Mengajarkan Siswa-siswa Kita Yang saat ini Alhamdulillah Lebih kurang 7 ribuan Siswa Pemirsa Dan Pendengar Radioja Yang saya Muliakan Jadi Yang kedua Mutu yang Sama itu Adalah Mutu Pemahaman Keagamaan Mutu Pemahaman Keagamaan Semua Siswa Al-Wildan Ini Sama Yaitu Bermanhad Salaf Dan Semua Guru Keagamaan Guru Yang Mengajarkan Akiidah Guru Yang Mengajarkan Akhlak Yang Mengajarkan Ibadah Yang Mengajarkan Muamalah Dan Semuanya Keagamaan Itu Walhamdulillah 100% Bermanhad Salaf Dan Ini Kenyamanan Tersendiri Bagi Kami Sebagai Penyelenggara Lembaga Bahwa Dengan Demikian Siswa-siswa Kita Disamping Memiliki Kemampuan Dalam Memahami Yang Umum Tapi Agama Juga Kita Turunkan Pemahaman Agama Yang Benar Ada pun Yang Berbeda Dari Semua Jurusan Itu Dari Sisi Bahasa Dan Hafalan Quran Jadi Kalau Yang Hafal Quran Paling Banyak Tentu Adalah Dari Jurusan Markas Al-Quran Kalau Yang Inggris Super Semua Dari Jurusan Amerika Eropa Yang Bahasa Arab Super Semua Adanya Di Jurusan Timur Tengah Barangkali Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Secara Umum Sebagai Perkenalan Al-Wildan Saat Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Jelaskan Kepada Dr. Abdurrahim Al-Bashir HMPD Dimana Beri merupakan Presiden Direktur Al-Quran Islamic School Telah Memamparkan Pengenalan Secara Umum Dan Masya Allah Dari Begitu Banyak Cabang Yang Sudah Ada Di Negeri Indonesia Ini Di Nusantara Ini Terutama Ya Masya Allah Anda Bisa Menyiapkan Putra Putri Mendaftar Ke Al-Wildan Islamic School Ini Baik Alhamdulillah Dan Untuk Yang Selanjutnya Kita Kita Akan Simak Bersama Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Al-Ustaz Bapak Mustafa Yamin Dimana Beliau Merupakan Managing Direktur Dari Al-Wildan Islamic School Dan Akan Memaparkan Program Secara Umum Dan Kurikulum Yang Berlaku Di Al-Wildan Ini Kepada Al-Ustaz Kami Persilahkan Fali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihin Nasta'in Wala Umur Dunia Waddin Wassalatu Wassalam Wala Ashrafil Anbiya Wala Murusalim Sayyidina Muhammadin Waala Ahli Wasabi Ajma'in Amma Baad Alhamdulillah Beri syukur Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kana Telah Memberikan Nikmat Serta Hidah Pada Kita Sekalian Dan Alhamdulillah Pada Kesempatan Kali ini Perkenankan Kami Untuk Menjelaskan Terkait Dengan Kurikulum Yang ada Di Al-Widan Islamic School Yaitu TIC Singkatan Dari Tahfiz Al-Quran And International Kurikulum Sebagaimana Tadi Telah Disampaikan Oleh Presiden Direktur Kita Al-Widan Islamic School Yaitu Dimana Semua Program Yang Kita Laksanakan Ini Dibagi Menjadi Empat Bagian Yaitu Yang Pertama Adalah TIC Markas Al-Quran Dan Kemudian TIC Amerika Europe Dan Selanjutnya Yaitu TIC Middle East Serta TIC DI Atau Dignas International Dimana TIC Ini Merupakan Strategi Holistik Penerapan Tiga Kurikulum Yang Mana Program Ataupun Desain Kurikulum Ini Langsung Didesain Oleh Presiden Direktur Kita Selaku Pendiri Daripada Al-Wida Islamic School Ini Yaitu Penerapan Secara Holistik Tiga Kurikulum Yaitu Kurikulum Nasional Kurikulum Internasional Dan Kurikulum Pesantren Dimana Tiga Hal Ini Terkadang Menjadi Satu Kegamangan Bagi Kita Selaku Orang Tua Ketika Kita Ingin Mendapatkan Pendidikan Ataupun Kualitas Pendidikan Yang Sifatnya Nasional Namun Terkadang Kita Sulit Untuk Mendapatkan Kesempatan Beberapa Program Internasional Dan Juga Dalam Beberapa Kesempatan Pula Ketika Kita Ingin Mendapatkan Pendidikan Keagamaan Yang Kuat Yaitu Kita Menyirimkan Ataupun Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Agama Juga Kita Mendapatkan Tantangan Ataupun Hambatan Ketika Kita Ingin Mendapatkan Kualitas Ataupun Jumlah Bagian Ataupun Konten Dalam Program Kurikulum Nasional Ataupun Internasional Oleh Karena Itulah Maka Di Al-Widan Islamic School Kita Menawarkan Beberapa Program Yang Pertama Yaitu TIC Markas Al-Quran Dan Dalam Pelaksanaan Ini Tentunya Ketika Abu dan Unyu Sekalian Ingin Menitipkan Anak Buah Hatia Di Al-Widan Tentunya Tentunya Mereka Memiliki Dasar Al-Quran Yang Berbeda-beda Oleh Karena Itulah Dalam Pelaksanaannya Maka TIC Al-Quran Ini Mereka Akan Mengklasifikasikan Menjadi Beberapa Kelompok Yang Pertama Adalah Kelompok Anak-anak Yang Mungkin Kategorinya Memiliki Kemampuan Yang Sudah Sangat Baik Yaitu Dengan Kategori Spesialis Dan Kemudian Yang Kedua Adalah Kategori Mujtahid Dan Yang Ketiga Adalah Kategori Dasar Nah Jika Ada Anak-anak Kita Yang Sudah Memiliki Kemampuan Al-Quran Yang Baik Maka Anak Tersebut Sudah Bisa Ataupun Kita Adapun Apabila Ananda Masih Memiliki Kekurangan Dalam Hal Ini Maka Dia Akan Dikelompokkan Dalam Kelompok Mujtahid Nah Dalam Hal Ini Pertama Kali Yang Ditekankan Adalah Tahsin Terlebih Dahulu Dan Kemudian Beberapa Perbaikan Terhadap Makharjul Huruf Ataupun Sifatul Huruf Dan Kemudian Baru Mulai Melangkah Kepada Hafalan Dan Kalau Seandainya Ananda Kepada 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 Terima kasih. 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 pada pendidikan lokal dengan hafalan Quran dan pemahaman ulumu syariah serta ibadah yang benar sesuai dengan mahasilafus soleh di atas rata-rata dan kemudian mereka diterima di perguan tinggi favorit dan swasta dalam dan luar negeri namun tidak kalah penting pula walaupun mereka di TICDI penguatan bahasa Inggris mereka juga diberikan sehingga pada saat di akhir daripada kelas mereka mereka juga diberikan sebuah assessment untuk pendidikan bahasa Inggris yaitu pemberian assessment berbentuk IELTS test nah kalau seandainya kalau kita cermati ada memang perbedaan struktur kurikulum di DI ini dibanding dengan kurikulum-kurikulum yang pada umumnya dimana kita melihat bahwa di DI ini juga kurikulum Al-Quran dan keagamaannya memiliki porsi yang masih tetap banyak jadi boleh kita lihat di misalkan untuk program Al-Quran kalau misalkan kita lihat di sini untuk program di Dignas Internasional ini selama kurang lebih 3 tahun anda tetap mendapatkan porsi pembelajar Al-Quran sebanyak sekitar 800 jam dan kemudian untuk Arabik mereka sekitar 200 jam dan untuk pendidikan ataupun ulum syariah tetap mendapatkan porsi selama kurang lebih 640 jam dan perbedaan juga perbandingan struktur kurikulum Dignas dan DI di alun ini juga cukup sangat terlihat berbeda dimana kita melihat prosentase kalau seandainya anak kita belajar untuk program yang umum saja di tempat yang mungkin di lembaga-lembaga yang lain ini kita melihat bahwa porsi yang kita berikan buat anak kita sekian persen lebih daripada standar ataupun materi jam yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan sehingga disini kita melihat ada beberapa porsi ataupun bahkan ada yang lebih daripada 50% lebih daripada standar yang ada ada yang 27% dan lain sebagainya dan Alhamdulillah kondisi ataupun sebaran perguruan tinggi alumni Al-Widan per tahun 2021 ini Alhamdulillah 43% mereka diterima di perguruan tinggi negeri dan kemudian 45% di swasta dan beberapa persen di luar negeri dan juga termasuk di Lipia dan Alhamdulillah pula pada mulai tahun ini Alhamdulillah serapan daripada anak kita dan kita juga sudah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam hal ini beberapa perguruan tinggi negeri di Malaysia dan Alhamdulillah beberapa anak kita diterima di Universitas Negeri di Malaysia salah satunya mungkin di Universitas DUTM dan anak-anak mengambil program engineering jadi mereka mengambil program teknik di Universitas di Malaysia dan Alhamdulillah pula bahwa insya Allah ada beberapa perguruan tinggi yang bermitra dengan Al-Widan Islamic School untuk bisa menampung ataupun bisa menerima daripada alumni-alumni daripada alumni SMA dari Al-Widan Islamic School ini jadi beberapa program beberapa Universitas di luar negeri maupun juga di luar di dalam negeri seperti Swiss German University juga Alhamdulillah anak kita juga mendapatkan beasiswa di Universitas tersebut barangkali mungkin itu yang sedikit sekilas yang dapat kami sampaikan Abu dan Umus sekalian mudah-mudahan nanti jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut insya Allah dengan senang hati kita akan mencoba untuk menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Jazakumul Akhiran Warahmatullahi wabarakatuh Penjelasan dari para narasumber di kesempatan sore hari ini sangat detail dan sangat informatif yang mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin 6 ada satu lagi yang belum disampaikan oleh Pak Ustaz Muhammad Yamin 6 silah dan fadol today we have also one of our native speakers here Ustaz Khaled Rosh and I think would you please Ustaz Khaled say something related to about our English programs especially in Al-Wildan Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh the English programs in Al-Wildan are very good one of the for me personally one of the prime subjects that needs to be addressed is making sure that the the English that is learnt is an Islamic English that's me personally and I think this is carried out in Al-Wildan for me personally the point of an Islamic English is that because the students at the schools throughout Al-Wildan are all Muslim and they need to be able to protect their Islam if for instance they go overseas to somewhere like the UK to learn English and in this respect they need to be able to like I say to protect themselves to have a shield I think that they can show to other people that they are indeed Muslims and that they are willing to protect themselves as Muslims I think this is very important and I think the students at Al-Wildan Al-Wildan have the confidence to be able to do this I'm extremely surprised at the standard of English in the schools in Al-Wildan I think it's very very high especially amongst the girls of all people and they're quite incredible and their thinking is very they're very very sharp and they understand exactly what's going on and they have confidence which is something that is necessary especially if they plan to travel overseas in the near future yeah I think that's about that quality of in general about the programs I think I think the programs are good I think they're heading in the right direction I think is the expression they're not I know many other schools in Indonesia their direction I think they're a little bit lost actually but Al-Wildan 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 they seem to have found themselves and they know exactly where they're going I think this is mainly due to the steering of the ship by Dr. Abdurahim Al-Bashir and also people like Dr. Mustafa Yamin and also Ahmed Sheikh Ahmed over there this really makes if it's a school without people in a position of power it's quite easy for schools to have people in positions of power but they may misuse that power and steer the ship or the school in the wrong direction Al-Humdulah I think it's the case with Al-Wildan that it is slowly but surely being steered in the correct direction I don't see any fault with the steering the captain of the ship mashallah he's a very good captain of the ship and so is the vice captain and all the other people who are helping him to steer the ship I think it's definitely going in the right direction I was at Al-Wildan about four years ago for one year and I left and I've seen in the difference in the three years that I've been away just how how good Al-Wildan is compared to the rest the remainder you know it's very good Alhamdulillah jadi beliau tadi menyampaikan bahwa tentang pendidikan bahasa Inggris ataupun bahasa Inggris yang diajarkan kepada anak-anak kita tidak hanya sekedar bahasa Inggris saja namun juga bagaimana anak-anak kita mendapatkan bahasa Inggris yang islami karena memang pemahaman dan kemudian beberapa istilah-istilah dan bahasa ini adalah sangat penting bagi mereka ketika mereka nanti apa mungkin akan melanjutkan pendidikannya di negara-negara seperti Inggris dan lain sebagainya namun tetap pemahaman mereka dan juga nilai-nilai daripada keagamaan yang nilai-nilai umum syariah sebagai bekal sebagai perisai mereka untuk siap ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi manapun dan Alhamdulillah pula bahwa dalam apa ya istilahnya desain program ini sangat betul-betul dikawal dan juga sangat secara optimum tadi bahwa karena memang dipimpin oleh Presiden Direktur kita Ustaz Dr. Abdelham Al-Bashir dimana beliau sebagai pimpinan sangat memberikan arahan yang sangat jelas untuk bagaimana semua program ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan sehingga tentunya posisi apapun banyak yang bisa namun juga sebagai seorang apa kapten dalam sebuah lembaga ini betul-betul sangat membantu dan juga mengarahkan bagaimana kapal ini berjalan sesuai dengan arahan dan disini kita lihat bahwa program ini sangat jelas sekali arahnya sehingga mampu untuk bisa dicapai dan juga seperti yang kita harapkan yaitu kemampuan berbahasa Inggris anak-anak kita bukan mereka untuk menjadi ataupun memiliki pemahaman ataupun kesalahan dalam menggunakan bahasa Inggris ini namun bahasa Inggris adalah bagian daripada keilmuan ataupun kemampuan mereka untuk memahami Islam juga dan juga mampu mereka untuk melindungi kalau seandainya mereka melanjutkan pendidikan di luar negeri seperti di Inggris ataupun di negara-negara yang lain dengan demikian mudah-mudahan artinya program bahasa Inggris ini bisa menjadi salah satu program yang memang sangat kuat di Al-Wida Islamic School demikian mungkin gambarannya insyaallah warakulah fikum dan demikian ikhlas Islam azakumullah para pemerhatian roja sekalian pemaparan yang disampaikan oleh narasumber di kesempatan sore hari ini sangat informatif sekali dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua terkhusus bagi para orang tua yang ingin mempersiapkan yang sedang mencari sekolah lanjutan yang ingin anak-anaknya dimasukkan ke sholat tersebut dan ini merupakan salah satu rujukan bagi Anda sebagai orang tua silahkan bagi Anda orang tua yang ingin masukkan anaknya ke sekolah Al-Wida ini baik untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif ada tersedia waktu beberapa menit ke depan yang ingin bertanya Anda bisa menghubungkan kami secara langsung di layanan telepon di 021-8236-543 untuk bertanya secara langsung mengenai Al-Wida dan Islamic School ini atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819-896-543 baik mungkin sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon sudah ada yang terhubung ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Ibu siapa di mana dengan Ibu Eli di Lewiliang Bogor Barat silahkan Ibu pertanyaannya iya saya mau nanya kan nih anak saya keluar nanti ya tahun berapa bulan lagi sih ah aku gak mengerti terus jatuh mau dilanjutkan kuliah kan ini ada siaran ini ya di itu di Rojak iya bapaknya kan ini ahli sunah ya terus udah gitu mau ngelak disitu ada kuliahan gak sih ah untuk perguruan tinggi negerinya perguruan tingginya maksudnya ya iya kan ya maaf iya ya teh udah apa 6 apa ya 6 just ya iya hafalah sudah 6 just untuk anak ibu iya cucu cucu iya iya cucu iya jadi pertanyaan itu aja bu ya iya jadi ada ada kuliahan apa enggak nah baik baik nanti dijawab boleh terima kasih banyak untuk ibu Eli yang berada di Lewiliang Bogor makasih ya silahkan ya waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh ibu saya fokus pada pertanyaan ibu terima kasih ada perkuliahan gak di Alwildan ada ibu perkuliahan namanya institut tafiz Al-Quran bersanad Al-Wildan yang kita singkat dengan idbah jadi yang bisa masuk ke sana itu tamatan SMA kemudian nanti mengikuti tes ya yang yang biasanya kita terima itu setiap semester jadi satu semester kita terima seratus orang jadi satu tahun dua ratus orang dan semuanya full beasiswa tempat tinggal disiakan kemudian makan minum disiapin bayar kuliah tidak berbayar jadi saat ini mahasiswanya sudah tujuh ratus mudah-mudahan anak ibu nanti bisa menjadi salah satunya tapi tesnya lumayan kompetisinya karena yang diterima seratus orang yang daftar itu seribu enam ratus seribu tujuh ratus dari seluruh tanah air terbuka ini untuk cucu ibu ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk cucunya yang bisa meneruskan di perguruan tinggi baik untuk selanjutnya sambil menunggu lagi kita akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan whatsapp nah yusat adakah program beasiswa yang ditawarkan di alwildan ini untuk tingkat smp maupun sma seperti apa kriteria jika ada dan persyaratannya dan apakah setelah lulus untuk tingkat sma nanti di alwildan ada penawaran atau pihak alwildan mencarikan program beasiswa pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi di luar negeri terkhusus yang mendalami kurikulum TIC amerika europe ya baik untuk beasiswa untuk masuk smp atau sma saat ini kalau khusus sementara belum ada belum ada tapi kalau ada permohonan khusus dan anaknya ekselen sekali sangat istimewa sekali insya Allah itu bisa dipertimbangkan untuk diberikan beasiswa kemudian insya Allah kalau tamat sma itu ada direktur dignasi internasional tadi yang menangani tentang bagaimana kelanjutan studi bagi anak-anak baik itu yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi maupun yang berbayar sendiri Allah seperti itu baik terima kasih banyak jawabannya demikian untuk yang bertanya baik muncul kembali pertanyaan di layanan pesan whatsapp sambil menunggu juga jika ada yang ingin menghubungi kami silahkan langsung diangkat di layanan telepon ada pertanyaan ya ustad saya dengar bahwa Alwildan akan membuka sekolah cabang baru khusus akhwat di celeduk bila benar saya bisa menghubungi kemana baik pertanyaannya bagus di celeduk itu SD SMP SMA khusus yang perempuan dan khusus program internasional nah pertanyaannya menghubungi siapa nanti bisa dibuka di google insyaallah lebih gampang atau di website Alwildan disitu akan tertera nomor yang bisa dihubungi untuk pendaftaran atau bisa visit langsung ke Alwildan 16 insyaallah jelas di google atau di layar itu sudah muncul celeduk Alwildan 6 itu ada nomornya langsung bisa difoto ibu silahkan bisa di screenshoot ya jika melalui hp ataupun di komputer bisa di screenshoot itu informasinya iya baik ya demikian ya dan untuk websitenya tadi di www.alwildan.sch.id betul sekali bisa dicek disitu ya untuk informasi lengkapnya iya baik demikian ya untuk ibu yang mungkin yang berada di celeduk nah sambil menu kembali dan mungkin di menit-menit terakhir ini ada pertanyaan kami ajukan atau mungkin jika ada yang masuk di line dan telepon silahkan ya di 021-823-6543 ada pertanyaan adakah perusahaan yang bermitra dengan alwildan ini untuk jaminan alumni-alumni tadi kan ada perguruan tinggi yang bermitra dengan alwildan dijelaskan apakah ada perusahaan yang bermitra dengan alwildan ini ya sementara ini belum ada belum ada jadi masih fokus dengan lanjutan pendidikannya betul sekali betul sekali iya baik alhamdulillah dan waktu kita sudah habis tadi ya yang sudah disediakan sudah satu jam setengah tidak terasa kita berjumpa dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan dari para narasumber untuk para pemerhani roja sekalian mungkin informasi yang tertinggal itu seperti apa silahkan ya baik pemeriksa dan pendengar TV Radi Roja yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semuanya terakhir adalah untuk calon wali murid untuk penguatan terhadap informasi alwildan tentu bisa lebih baik visit langsung ke sekolah dan itu insya Allah lebih real kemudian nanti ketika visit di sekolah itu bisa diperkenankan untuk melihat kegiatan pembelajaran langsung apakah yang disampaikan pada sore hari ini benar-benar terjadi kemudian juga bisa melihat langsung seperti asrama alwildan kemudian segenap yang terkait dengan alwildan insya Allah kami tunggu dengan senang hati dan insya Allah petugas selalu ada di setiap cabang alwildan barangkali itu yang bisa disampaikan kemudian terima kasih banyak kepada TV dan Radi Roja yang telah memberikan kesempatan kepada alwildan Islamic School untuk menyampaikan berita dan informasi gembira ini buat kaum muslimin di seluruh tanah air bahkan di luar negeri ya barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi warahmatullahi barakatuh amin khawatir islam azakum Allah para pemurah di roja dimanapun anda berada pemaparan yang telah disampaikan dari pertemuan di kesempatan sore hari ini dialog dunia pendidikan islam dan kita telah simak bersama dari alwildan Islamic School yang sangat menarik sekali telah kita simak bersama sangat informatif yang mudah-mudahan bermanfaat untuk para orang tua yang sedang mencari rujukan silahkan bagi para orang tua untuk mempersiapkan anaknya untuk daftar ke alwildan Islamic School ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada antum semua kepada kita semua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solih kami tutup dengan doa ke Fertul Majlis subhanak Allah mabiyamdika shahadu ala ila anta astagfir wabati bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum wassalamualaikum rahmatullahi adakah ala Allah yang ada yang as 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 Terima kasih telah menonton